Temani sang menantu periksa kehamilan, Ibu Iryana tak kuasa menahan tangis bahagia, melihat janin di kandungan Erina. Kaisang Erina semakin tak sabar menanti kelahiran Kaisang Junior. Kebahagiaan bertubi-tubi tengah dirasakan pasangan pengantin baru, Erina Gudono dan Kaisang Pangarep. Memiliki mertua idaman, begini momen Ibu Iryana Jokowi temani sang menantu periksa kehamilan. Pasca menjalani bulan madu romantis dan menempati rumah mewah berdua, Kaisang Erina muncul dengan kabar bahagia. Erina Gudono dikabarkan sudah berbadan dua. Iya, sementara lagi keluarga Presiden Jokowi bakal semakin lengkap dengan kelahiran putra dari Kaisang Erina. Diketahui sebelumnya dari kakak-kakak Kaisang, Gibran dan Kahiyang, Jokowi sudah memiliki lima cucu. Sedang sang putra bungsu, ini akan menjadi anak pertama bagi Kaisang sekaligus cucu nomor enam. Kaisang dan Erina sendiri kini diketahui tinggal di Jakarta. Tempat tinggal keduanya memang yang paling dekat dengan rumah Jokowi dan Ibu Iryana. Diketahui Gibran berada di Solo sedangkah yang berada di Medan. Sama-sama tinggal di Jakarta, Ibu Iryana pun beri perhatian khusus untuk anak menantunya. Terlebih mengetahui kondisi Erina kini yang tengah berbadan dua. Benarkah Ibu Iryana selain langsung datang membawa kado kehamilan, juga menemani sang menantu periksa kandungan. Ya, Ibu Iryana memang berada di Jokja, tak heran. Jika Ibu Iryana memberikan perhatian sekaligus wejangan-wejangan di awal kehamilan. Melihat USG kehamilan Erina, pastinya Ibu Iryana tak kuasa menahan tangis bahagianya. Ibu Iryana sendiri begitu dekat dengan sang menantu. Doa Ibu Negara tersebut kini terwujud. Beberapa waktu lalu, di depan para awak media, Ibu Iryana berharap agar Kaisang Erina segera dikarune momongan agar ia dan Bapak Jokowi tak sepi di Jakarta berdua. Tak hanya keluarga dan para warganet yang juga sudah tak sabar dengan kelahiran sang cucu presiden. Dalam sebuah tayangan artis, Raffi Ahmad bahkan sempat memprediksi jika anak pertama Kaisang Erina adalah laki-laki. Sementara itu, begini kedekatan Erina dan jipung yang bikin warganet gemas. Bahkan beberapa hari tak bertemu Erina mengaku rindu dengan putra Raffi Gigi itu. Wah, selamat ya untuk kehamilan Kak Erina. Semoga sehat selalu. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dan terupdate dari kami agar tak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari kami.